Kilometer nol kopi Banten ada di Gunung Karang. Nilai ekspor hasil tadi di Banten 2 triliun, 2 triliun 68 miliar 186 juta 201.658. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Radar Podcast. Kali ini saya Yusuf Permana akan mendampingi podcast suara hari ini. Kada podcast hari ini kita sudah bersama dengan Pak Kadis, Pertanian Banten, Pak Agus Tauhid. Selamat sore Pak. Masara. Untuk hari ini mungkin kita akan sedikit berbincang mengenai tentang potensi ekspor pertanian di Banten. Seperti yang kita ketahui kan Banten itu kaya dengan perkewilaih perkebunannya ya Pak? Nah mungkin kekayaan alam yang ada di Banten itu mungkin bisa diekspor ke wilayah luar negeri. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa pendengar yang menyaksikan acara hari ini, ya saya ucapkan selamat sore, salam sehat untuk Banten. Ini kesempatan yang baik, saya katakan apisasi kepada Radar Banten. Podcast pada hari ini merupakan salah satu ikhtiar Pemprov Banten Melodistan. Bagaimana juga publik harus mengetahui terhadap produk pertanian Banten di mana punya nilai-nilai value-nya yang begitu tinggi sekali. Prospek di sini tentunya kita akan lihat pada beberapa komoditas yang kalau kita bedah ini punya nilai ekonominya cukup besar sekali. Saya mengambil contoh kepada subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan ini salah satu subsektor penyumbang. Ini penyumbang kontribusi terhadap kesejahteraan petani Banten dan juga penyumbang terhadap daya beli petani Banten meningkat. Nah ini disumbang oleh beberapa komunitas seperti komunitas aren. Aren dengan turunannya, aren di situ dengan turunannya dari mulai gula semut, gula cair seperti contohnya di sini dan juga dengan turunan yang lainnya. Dan yang tak kalah penting juga aren Banten itu hebatnya sudah bersertifikat organik internasional. Baik organik ini Eropa maupun juga organik Amerika. Sehingga ekspor kita yang setiap tahun berjalan dan bahkan setiap bulan terus kontinus ada ekspor untuk aren dan turunannya. Itu pada poin yang aren. Dan aren eksotik, aren di Banten, jujur kalau berbicara populasi tanaman, kita mungkin kalah oleh Sumatera mungkin atau berkaitan mengkulu, jambi. Tapi Banten eksotiknya punya daya olah yang dasar organik. Di mana kalau kita main ke humanusinya, di mana tunggu pengolahannya itu eksotik sekali di mana asap tidak keluar. Asap di bawah dan sehingga tidak berpengaruh terhadap cita rasa. Jadi masih organik semua ya Pak. Dan yang kedua juga dari air nirapun juga perlakuannya itu tidak cepat basi atau asam begitu disarat sampai dituarkan, diolah. Karena kita ada pengawet di situ, bukan pengawet timia, tapi menggunakan pengawet daun. Itu biasanya menggunakan daun manis. Itu khasnya kita Banten. Dan teruji, gula area di Banten betul harga tertinggi di nasional. Tapi juga publik juga, negara tujuan juga mengakui area di Banten hebat nomor satu di Indonesia. Itu untuk area. Terbaik ya di Indonesia. Berikutnya, kalaupun ini belum masuk kepada komunitas ekspor, tetapi minimal pada tiga juga regional cukup punya prospektif. Contohnya untuk kelapa. Baik itu kelapa dalam, baik juga kelapa eksotik seperti kelapa cukak merah, dan juga untuk kelapa kopior. Nah yang eksotik di sini, kopior dan cukak merah punya segmen pasar yang tinggi sekali. Kita dekat dengan ibu kota Jakarta. Dan bahkan untuk kelapa dalam yang dijual itu muda, baik kelapa hijau dan sebagainya, kita nyebutnya itu kelapa botak ya, bersih. Itu adalah disuplai dari kelapa Banten. Kita berbicara betul, kita bukan nilai ekspor, tapi di sini kita segmen juga regional juga tinggi sekali. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia salah satu kehebatan bangsa ini dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kelihatan ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Ini akannya luar biasa sekali. Karena kita punya produk yang tertinggi, beli masyarakat, dan ini pasar yang hebat sekali. Itu kita ngomong kelapa. Yang berikutnya, yang ketakalan penting seperti kopi. Kopi Banten, yang baru kemarin kita diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak Benyogur, kami yang menyebutnya songkes kopi atau imah kopi. Dan bahkan kami berani mendeklasikan bahwa kilometer, kilometer nol kopi Banten ada di Gunung Karang. Kenapa sih di Gunung Karang? Mungkin cuma kaget. Tidak ada unsur yang lain. Tapi ternyata di Gunung Karang, secara SDG, sumber daya genetik, untuk kopi itu ternyata kopi tertua di Banten. Dan bahkan mungkin di Pulau Jawa ada di Banten. Kita lihat ada pohon itu kopi Robustan yang berusia di atas satu abad. Itu ada di Gunung Karang? Ada di Gunung Karang. Dan juga, selain juga Robustan, juga Banten, ada juga kopi Liberika, dan juga kopi Arabika. Tapi yang paling tinggi ada di Robustan dan Liberika. Nah, kami nggak ingin SDG, sumber daya genetik ini hilang, tak terpromosikan. Bahkan kami juga sesuai dengan arhan penggubernur, bagaimana showcase kopi atau kami menyebutnya dengan bahasa daerahnya Imah Kopi, selain nanti menjadi museum kopi Banten, juga merupakan titik nol kita Banten, gimana hebatnya kopi Banten berasal dari Gunung Karang. Gunung Karang merupakan atapnya, Banten. Nah, di sini berarti prinsip konservasi yang kami kidepankan. Nah, sehingga kalau kita berbicara kepada produk ekspor, kita tidak boleh meninggalkan prinsip hutan lestari. Karena beberapa produk pertanian yang punya nilai jual pada tanaman tahunan, ini tidak akan lepas daripada aspek konservasi. Yang juga berikutnya, kalau kami bedah kembali, berapa komunitas kita ekspor buah-buahan Banten yang sudah ekspor ada di buah manggis. Ini sentra manggis di Banten ada di dua kompatan yang terbesar, itu lebak dengan pandeng lang, dan juga diikuti oleh serang. Nah, ini ketiga wilayah ini, penyumbang kontribusi ekspor manggis Banten terhadap macam negara, baik China, Australia, dan juga sekarang upeh-upeh unit pengolahan hasil untuk manggis sudah kami dekatkan. Apa makanya ekspor silenya ada di Banten. dan mudah-mudahan kontinus ini kita bisa berjalan. Ini bukan perkara mudah untuk menumbuhkan seperti ini. Itu baru beberapa bagian. Kalau kita bedah kita kembali, kita mungkin akan nanti sedikit masuk kepada misalnya ekspor sarang burung walet lah, dan sebagainya. Karena prospektif Banten juga dari sisi daya beli, pertanian ini untuk nilai tambah cukup tinggi sekali. Dan terbuktilah kita apa yang menjadi pesan dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi, hilirisasi menjadi sebuah kekuatan. Kami ingin nilai tambahnya ada di sini, tidak di sana. Berarti di sini adalah di bumi Banten, perputaran ekonomi tumbuh di Banten, bagaimana kami bisa meningkatkan kekuatan-kekuatan potensi yang dimiliki oleh Banten menjadi keandalan. Ya tentunya melalui pendekatan hutan lestari, hutan lestari, hutannya hijau, masyarakat bisa makan. Bahasa sunyanya, lewong hijau, bisang hijau. Itu prinsip yang harus kami kedepankan. Kami tidak ingin rakyat kami, petani kami, bisa makan hutan gundul. Itu yang tidak boleh. Karena Banten ini merupakan daerah tangkapan air yang hebat sekali. Kemarin bagaimana Pak Gubernur, dalam acara waktu kerfide, hut Banten, hut Kopat Lepak, kemarin hari Minggu mengarahkan kunjungan ke Bendungan Karyat. Itu merupakan sumber air minum nanti untuk Jakarta, Bangkerang Raya. Jadi Banten dengan segala potensinya itu terdapat beberapa komunitas unggulan untuk yang bisa mungkin di eksplor ke luar daerah, seperti tadi itu gula aren, dan juga kopi ya Pak. Nah, untuk kopi sendiri, Pak, kopi kas Banten ini kiranya bisa bersaing nggak Pak? Dengan daerah dari luar lain, atau mungkin bisa mungkin dengan sampai ke pasar internasional? Baik, kami pendekatan kopi bukan ke pendekatan produksi. Kalau produksi, tentu kami kalah dong oleh kopi Gayo, yang kopi kita Lampung, bahkan kopi Jabar, Jawa Tengah. Tapi bagaimana kopi Banten di sini punya nilai value-nya itu nilai tambah yang kami kedepankan. Nah, berarti pendekatan kopi di Banten, saya katakan, satu, pendekatan agro-endowisata. Yang kedua, pendekatan kepada hutan lestari. Dan yang ketiga, tentunya kopi Banten tentunya dengan ada di situ konteks fungsi-fungsi narasi, narasi-narasi minum kopi di tempat yang bersejarah di Banten. Sehingga nanti kesan Banten, kalau ingin minum kopi enak dan nikmat secara kesejarahan, datanglah ke Banten. Itu konteks yang kami bangun, bukan berapa Banten banyak ekspor kopi, enggak, kami kalah. Itu kami akui kalah, tapi kami yakinkan, bagaimana kopi Banten punya cita rasa. Punya cita rasa kehasan, di mana yang kami contoh, apa yang kami kemarin bangun, bagaimana kami menjual city view. Kita indahnya kawasan pegunungan sambil minum kopi. Itu dekat dengan ibu kota, provinsi hanya setengah jam. Jadi esensi yang dijual dalam kopi itu ya Pak? Jadi kalau misalnya Mas Yusuf ada teman, ya minta bisnisnya dari Radar atau grupnya Radar, kan pasti menanyakan, Mas Kang, kalau mau minum kopi enaknya di mana? Datanglah ke Gunung Karang, hanya setengah jam dari ibu kota provinsi. Siap. Itu salah satu, kita mungkin masih banyak yang lain, kita ada nanti pilihan yang berikutnya nanti, gimana kopi cinaka, kopi ciomas, juga kopi yang di Jagaraksa. Kami ingin di sini kopi itu merupakan, kalau kami terjemahkan, merupakan sirkum sabuk pegunungan, itulah endemis kopi Banten. Baik pegunungan Akarsari, Asirpan, Karangpulau, Sari, dan juga ada Gunung Halimun, Kendeng, itu merupakan basis kopi di Banten. Tapi memang rasanya juga agak beda Pak dengan kopi-kopi yang di daerah lo lainnya? Kami pastikan, kopi ini luar biasa untuk penerita Lambung juga, kami jamin. Aman. Karena originalnya itu luar biasa. Nah, lalu Pak, balik lagi tentang potensi ekspor. Kiranya, apa sih Pak langkah dari Distant Banten dalam mendukung hasil tani khas Banten ini untuk bisa merampak ke pasar internasional, Pak? Oke, kami tentu yang pertama harus menjamin kesediaan bahan baku. Betul. Kotex itu kesediaan bahan baku, kami harus merampak kepada sistem dan usaha agribisnis. Kami mengambil istilah mantan-mantan pertanian Indonesia, Pak Bungaran Saragi. Untuk membangun sistem dan usaha agribisnis, ada lima pilar. Pertama, pilar yang pertama, sebuah komunitas harus berdaya saing tinggi. Kunci. Tidak mungkin, pertani Indonesia, pertani Banten, menanam sebuah komunitas yang tidak berdaya saing tinggi. Saya terdekatkan pilih, kopi berdaya saing tinggi, aran berdaya saing tinggi, kelapa berdaya saing tinggi. Oke. Yang kedua, harus ditopang, dia harus berkerakyatan. Berarti, si pilihan komunitas tersebut yang sudah familiar berkerakyatan di Banten. Berarti yang sudah dalam satu jiwanya masaknya Banten, oh itu, ya udah bisa aku tanam. Nah, mungkinlah di sini, orang Banten disuruh menanam apel. sekalipun bisa. Beda ini ya. Atau ya, misalnya disuruh menanam, ya, misalnya untuk masalahnya kurma. Untuk secara agibis, misalkan ini bisa, paling hanya sifatnya koleksi. Tapi yang sifatnya, berkerakatan di sini, yang sudah menjadi hidup-kehidupan berbeda, ada di situ. Oke. Yang ketiga, harus terdesentralisasi. Bagaimana kedukungan pemerintah daerah, terhadap kawasan tersebut. Saya ambil contoh. Bagaimana pemerintah Pesiru Banten, bersama dengan pemerintah daerah, kewipatan Lebak, misalnya menumbuhkan kembangkan, industri gula aren sebut ini, menjadi sebuah komunitas. Kalau ngedetopang, didongkrak oleh Pemprov Banten, bersama dengan Pemkam Lebak, didukung dengan stakeholder, apakah industri, apakah perguruan tinggi, mungkin juga politis, itu akan bisa mengangkat. Juga sama di padelang pun juga, bagaimana Pemkam juga pandai gelang, mendukung juga dagang gula arennya. Oke. Berarti harus, apa-apa, terdesentralisasi. Oke. Yang keempat, kita bukan lima, ada empat pilar. Yang kelima, harus berkelanjutan. Berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, ya bukan lagi bisnis. Jadi saya sebut ulang. Jadi jangan stop di situ sekali saja. Kalau sebut ulang, pertama, harus berdaya saing tinggi. Kedua, harus berkerakyatan. Ketiga, harus terdesentralisasi. Ada dukungan kebutuhan daerah. Keempat, harus berkelanjutan. Nah itulah yang kami dukung di sini, bagaimana bahan baku bisa kontinus. Inilah kami, kami bagi contoh, kopi sepertinya pendatang baru. Ya. Kami akui pendatang baru. Ini semenjak perkebunan, gabung ke industri pertanian, dulu dengan Hutbun, 2017, saya di situ mulai berinisiatif bagaimana hutan kopi di Banten menjadi kebun kopi. Nah sekarang, dulu masih banyak hutan-hutan kopi yang terbiarkan, yang tidak dirawat. Nah sekarang, hutan kopi dirawat menjadi kebun kopi dengan perbaikan pertanaman. Jadi intinya, pertama, harus menjamin kesedihan bahan baku yang akan kami dorong. Nah juga, serta meningkatkan kualitas produk. Peningkatkan kualitas produk harus sebagai SOP-nya, dan juga harus ter-register, ter-registrasi. Yang namanya, kabung ekspor, ada registrasi kebun, ada asal-muasal, sebelum ditanami aren, sebelum ditanami kopi, lahan tersebut dipakai apa. Kan jelas nanti, ada silsilahnya. Jangan-jangan, dulu mungkin tempat pembuangan limbah B2, umumnya kan celaka. Atau tempat sampah, atau tempat pembuangan bahan kimia, ada registrasi kebun, baik di situ, riwayat lahan, juga dengan dukungan kesehatan lahan. Karena bagaimanapun juga, hasilannya keselamatan kursumen yang menjadi teruhannya. Yang harus utamanya. Betul, dan kita itu, dan juga, berikutnya juga, kita ditentukan oleh negara pengimpor. Disukur dengan selananya dong. Itu, kita contoh lah, yang paling rigid, gimana ekspor buah manggis. Itu buah manggis, jangan sampai lah, kita di ekstern, masih ada semut. Ya udah, lepas sih, itu gagal. Siap. Tadi kan Pak, ada dari gula aren, ada kelapa, ada juga manggis, dan kemarin juga, Yusuf, meliput juga tentang, taas beneng yang kemarin, baru saja ekspor ke, Amerika Serikat. Siap. Nah, kiranya, untuk nilai ekspor, di Banten, ini, khususnya hasil tani, berapa sih Pak? nanti, pasti kaget. Berapa tuh Pak? Kami, data, dari, Balai Karantina, kelas 2 Cilegon, nilai ekspor, hasil tani di Banten, 2 triliun, 2 triliun, 68 miliar, 186 juta, 201 ribu, 658. Uang itu Pak? Itu, itu, luar biasa. Jadi, apa, ini, prospek yang, dasar sekali, ini, Hebatil Banten, karena kita, Banten punya, pintu ekspor, bisa melalui, Badai Soekor Hatta, secara administrasif, penyebatkan, secara administrasif. Iya. Juga kita punya pelabuhan, ciga nih, dan sebagainya. Melihat, hasil, ekspor yang, cukup besar itu Pak, nah kiranya, mungkin Bapak sedikit, atau sering mendengar dari, para petani, apa sih yang jadi, tantangan bagi para petani, untuk melakukan ekspor? Ya, tantangan di sini adalah, apa, ya, pertama, kontinus berkelanjutan. Yaitu, kontinus di situ, ya, tentunya bisa ditopak, dari sarana, prasarana. Ya, kami juga, terima kasih, dengan kebijakan, Pemprov Banten, dari Pak PJ Group, bagaimana, pada masa, jabatan beliau, kembali, menyempurnakan, bagaimana, dukungan, infrastruktur, yang ada di Banten, ini, menjadi, kekuatan, yang hebat sekali. yang kita doakan, semoga tahun depan, jalur tol, sarang panimbang, akan semakin mempermudah. Ya. Itu kata kunci. Ya, kalau itu sudah berjalan, dan sekarang pun juga, ini, sudah pintar, sudah ditangkap, oleh beberapa, pengusaha. Contoh yang paling mudah, saya, saya bermain, ke selatan Pandenglang, ke daerah, Cikusik, ke daerah, apa, ke daerah Munjul. Ternyata di sini, banyak, industri farm, dari PT, calon Pokpan. Dari Pokpan, ya. Dia kan, kita dekat, kepada pintu get tol, kita, ya, tantangan di sini, adalah, ya, pertama, kontinus, ya, kontinus di sini juga, pemerintah, ya, kita ada kekuatan, ya, gimana politik bangsa ini juga, menjadi sebuah kekuatan. Kepasian politik juga, menjadi sebuah, kekuatan kita bisnis, di Banten, di Indonesia. Terus yang kedua juga, ya, tadi kami katakan, tatangan yang juga berikutnya, itu adalah, dukungan tentang bahan baku. Bahan baku. Bahan baku kita menjadi kekuatan, dan itu menjadi tugas kami. Ya, tugas kami, contoh paling mudah, seperti aren. Ini udah kami, respon, gimana Pemprovata, melalui Dinas Pertanian, sudah, merilis, benih unggul, lokal menjadi unggul, unggul nasional untuk aren, kami sudah melahirkan, namanya, aren Parasi, itu dari, Cihara, Kebupaten Lebak, ini menjadi unggul nasional, keistimewaannya, berumur ginja, tidak harus menunggu, aren ditanam, baru bisa di, ambil, niranya, di atas 10 tahun, ini, di bawah 10 tahun, sudah bisa diambil. itu menandakan, kami ingin, gimana suplai, itu bisa berkelanjutan. Yang lain pun juga, tentunya, ada efek yang terjadi, itu hasil, sensus, pertanian, 2023, ini ada kabar yang, gembira, ternyata, pertumbuhan petani, milenial di Banten, yang berusia, 19, sampai dengan, 36 tahun, ini pada angka, hampir 20 persen. Nah ini pun juga, sebuah geliat, geliat ekonomi. Geliat ekonomi. Kita contoh yang paling mudah. Sekarang banyak pelaku, bisnis kafe kopi, anak-anak milenial. Betul. Saya juga termasuk. Itu kan, itu jumlah itu, dasar sekali. Iya. Dan sekarang juga, ya seperti di, industri yang lain juga, ya seperti di kelapa, juga di, di apa, dimangis, ya kami juga, ada kebanggaan. Kebanggaan di sini, ternyata, itu adalah respon. Dimana pemerintah, sebagai trigger, sebagai pendorong, sebuah kegiatan ekonomi, ternyata di respon oleh pasar, yaitu masyarakat, kaum milenial, peluang-peluang, yang diberikan oleh pemerintah, dengan dukungan, fasilitas, yang serba berkepastian, pasti harga, pasti pasar, itu dasar sekali. Saya katakan, jauh sebelum, ini kopi, saya ambil contoh kopi, sebelum kopi, kami ternyata ulang, dengan perbaikan, infrastruktur, contohnya, kami latih, mereka, gimana cara memanen, cara memanen, kopi, ceri merah, bandingkan harganya, kalau dipanen dengan, asal, mungkin harga, mungkin harga, green mint, maksimal 20 ribu, tapi kalau dipanen, ceri merah, harga tidak kurang, daripada 40 ribu rupiah, kan ada, daya tambah, yang tinggi sekali, diolahannya, yang biasa ditumbuk, pakai mesin punggu pas, ditambah dengan, cara penyumburan, dengan, solar dryer, dengan tergantung matahari, itu akan bagus. Kira-kira Pak, dengan nilai, nilai eksplon yang tinggi ini, akan menjadi suatu daya, tarik, enggak Pak, bagi para petani, khususnya kaum milenial, untuk merambah, sekarang sudah mulai, sekarang saya pikir juga, sekarang mereka sudah bisa, apa, kalau saya sebut, kalau dibuat testimoni itu, mereka sudah masuk, kepada bagian yang menikmati, jadi mereka sudah, ada beberapa rantai, yang masuk ke rantai di situ, jadi sudah smart juga ya Pak, dalam memanfaatkan hasil, nah kiranya Pak, selain tadi itu, apa namanya, pemberdayaan ya Pak, kiranya mungkin ada, support lainnya Pak, dari distan, khususnya pada para petani, nilai 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 Pak, oke ya, support di sini ya, saya katakan, adalah memberikan dukungan, sarana-prasarana, produksi, sarana-prasarana, menjadi sebuah kekuatan, bagaimanapun juga, kami tidak ingin, membiarkan mereka, seperti berada di hutan rimba, yang enggak tahu, di mana arah matahari terbit, atau ngomong kasar, di mana arah mata angin, di arah mata angin, itu enggak boleh terjadi di situ, nah di situ, di situ konsep pemerintah hadir, negara hadir, kami hadir di situ, adalah mendorong kepada, para pengaku utama, dan pelaku usaha, dengan dukungan, sarana-persarana, contoh paling mudah, bagaimana, program kementan, program Pemprov Banten, dengan APBD, dengan APBN, yang mampu meningkatkan, nilai tambah, sehingga, pertanian di Banten, sekarang sudah sedikit, lebih efisien, saya katakan, ada peningkatan, yang menuju ke arah efisien, seperti, dukungan alat panen, juga, prapanen, itu menjadi sebuah kekuatan, contoh di Padi, bagaimana, prapanen, dengan hand traktornya, pasca panennya, dengan kombin, hard fasternya, di prapanen, dengan alat tanam, dan sebagainya, itu adalah alat, untuk mempermudah, juga ya, seperti di perkebunan, kami bantu, dengan UPH, unit pengolahan hasil, kami bangunkan mereka, dari mulai kita, gudangnya, alat jemur, alat pengolahan, itu bagian, dan itu, ternyata, sangat terasa, dirasakan oleh petani, oleh pekebun di Banten, dan juga sama, seperti di, petanakan pun juga, kami bantu, dan bahkan sekarang, kami bantu, untuk petanakan mandiri, untuk, petanakan mandiri, yang tergabung, dalam pincer, kami bantu, dengan benih, apa, dengan jagung, jagung dari cadangan, jagung pemerintah, prinsipnya, semua pergerakan, pergerakan, ekonomi di Banten, ini, harus, terkait, terkoneks, bagaimana, fungsi, sinergitas, dan juga, fungsi, kolaborasi, harus, dimainkan, prinsipnya, akan nanti, disitu, timbul, kalau kita ingin, besar, besarkan orang lain, itu kita akan besar, mungkin orang akan besar, dengan sendirinya, itu, konsep yang salah, jadi, saling bersineg, jadi, sinergi, kolaborasi, menjadi kata kunci, kekuatan, bisnis, dan disitulah, pemerintah, yang menentukan arah, kemana arah kita, ya, arah kita tentunya, kepada pertumbuhan ekonomi, arah kita, kepada tiket kesehatan, petani, dan rekat Banten, seperti itu. Tapi, Pak, kalau dilihat dari, ininya, petani milenial di Banten, itu sebenarnya, itu mereka, sebagai penggarap, atau, cuma mereka itu, hanya menjual ke pasar, gitu. Oke, kita kebanyakan, petani milenial di Banten, ini, dia bermain di hilir. Hilir. Tapi, yang di hulu pun juga ada. Nah, ini, semua saling membutuhkan, saya katakan, ada sinergi, ada kolaborasi, enggak mungkin apa, semua akan terus bermain di hulu. Enggak mungkin. Dan, enggak mungkin semua bermain di hilir, kalau hulunya enggak ada. Nah, tentunya, para milenial yang bermain di hilir, dia sudah, sudah punya konek dengan di hulu. Jadi, sehingga, mereka bisa memainkan konsep, bagaimana, di situ, hulu, mampu, men-supply hilir. dan sebaliknya, bagaimana hilir, mampu menarik hulu. Menurut Yusuf Pak, petani milenial ini, mempunyai perat yang penting, Pak, dalam melakukan, apa, peningkatan kualitas tani di Indonesia, atau khususnya di Banten. Karena, ada satu contoh Pak, di kabupaten, Pak, Yusuf kenal dengan salah satu petani kopi, milenial, di kecamatan Sobang. Oke. Nah, mungkin Bapak juga kenal lah, Bang Engkos namanya. Terima kasih. Awalnya, di sana itu kan, mereka itu, tani kopi itu, seperti kata Bapak tadi, hutan. Hutan, diambil secara sembang, segala macam. Cuma, dengan hadirnya, Bang Engkos ini, dia mengedukasi, segala macam warganya, pertanian kopi di sana, maju Pak. Bahkan, dia diunang, ke berbagai acara, kopinya pun sudah, apa, nyampe ke pasar internasional. Nah, mungkin peran petani ini, petani milenial ini, sangat penting. Oke, di sini saya katakan, petani milenial adalah orang yang lahir di era 4.0, dan bahkan sudah kita, nanti menuju ke 5.0, hebatnya petani milenial, orang yang tidak gap tech, terhadap IT. Dan di situ, kita juga hadir, juga bersama dengan Bank Indonesia, ada proses pelatihannya kami kembangkan, oke, kami dengan Pak Engkos, dengan kakak Engkos, di Peti Jangan Raksa, di Sobang, kami support di situ, bagaimana dengan, ada apa, untuk penyemburan kembali bibit, padahal kami juga bantik bibit Arabica, bahkan kami juga bantik dengan sistem pipalisasi, bagaimana untuk sistem pengairan airnya, dengan melalui air dan hulu, dan juga kami juga bantik dengan sepak makan, kepada organik melalui bantuan kambing Numba. Itu semua saling bersinergi, dan itu kan di situ, kami tidak membiarkan kos dan teman-temannya. Jadi kami intinya, kami mendorong mobil yang ada bannya, ada supirnya, dan tentunya mesinnya hidup. Mesinnya hidup. Kami tidak ingin mendorong mobil yang bannya, enggak akan pernah jalan. Nah, dan sehingga-sehingga di konsep yang kami bangun, ternyata petani milenial kami enak sekali, untuk mendorong mereka, kami ngomong dua, dia sudah larinya. Sudah kemarin-marin dia. Dan apalagi kami berikan contoh, kami ada edukasi, yang bersama dengan Bank Indonesia, itu sebuah kekuatan yang terus kami hidupkan. Ternyata memori mereka, kental sekali, dan apalagi kalau sudah profit itu terjadi, wawah dah, apapun akan dia kejar. Sebetulnya kalau, kalau para kaum milenial lain melihat potensi itu, mereka mungkin, ataupun pemerintah tidak perlu kawatir, akan hilangnya profesi pertani. Oke. Nah, mungkin, ada juga Pak, kalau saya ingin dari statement dari Bapak, gimana sih caranya mungkin agar petani milenial atau kaum milenial bisa ikut berkontibusi dalam peningkatan ekonomi, sehingga bisa menaikkan sektor pertanian di Banten ini, Pak. Baik, terima kasih. Pertama, ingat bonus demografi. Betul. Bonus demografi bangsa ini ada di usia-usia milenial, itu menjadi sebuah kekuatan, dan mereka bagian dari anak bangsa yang akan menentukan arah kemajuan bangsa ini. Dengan sekali sentuhan yang kami berikan, asal kami ajak konsisten, ajak konsisten membina mereka dengan dukungan yang nyata, dan juga tentunya dengan hasil yang juga nyata. Sehingga konteks di sini, mereka tidak sendiri, mereka tidak kesulitan mencari arah mata angin, di mana matahari terbit, sebuah kemenangan, keberhasilan, yang akan mereka raih. Nah, di situ kami hadir pemerintah, menghadirkan di mana matahari arah terbitnya jelas, dan di mana arah mata angin yang akan dituju adalah kesejahteraan daripada petani dengan dukungan yang kami berikan dari sarana persarana, dan yang tak kalah penting, sistem informasi IT yang mendorong kemajuan. dan sekarang petani ini yang hebatnya, mohon maaf, mereka dukungan pendidikan itu sangat mumpuni sekali, sehingga proses belajar sendiri itu otodidak ya, dan juga mereka sudah masuk ke marketplace. Wah, itu menjadi sebuah kekuatan, dan kami yakin, kami percaya Banten tidak akan kehilangan petani, tapi kami justru khawatir Banten kehilangan lahan itu. Nah, kami sekarang semua bersinergi bagaimana lahan yang terkonversi di situ akan kami antisipasi, lahan yang terkonversi harus kami antisipasi menjadi sebuah dukungan. Bagaimana lahan yang ada di situ, daerah hulu, catchment areanya itu, catchment areanya sebagai daerah takaman air, kami pertahankan dengan prinsip hutan Lestari, sehingga yang pasti, anak-anak petani milenial di sini adalah anak-anak yang cinta dengan alam, anak yang sangat merindukan bahwa kelestarian alam adalah selegalanya untuk kemaslahatan, keberhasilan pembangunan pertanian di Banten. Seperti itu. Siap. Jadi, rekan-rekan sobat Banten, Radar Banten Podcast, khususnya bagi kamu yang merupakan para petani milenial, untuk jangan takut, dan jangan malu juga untuk terjun ke dalam sektor pertanian, karena tadi itu ya Pak, sektor pertanian di Banten itu sungguh kaya dan sangat berpotensi ya, misalkan sampai bisa ekspor sehingga 2 triliun rupiah. Nah, teman-teman, kalian tidak boleh takut, dan juga jangan malu, karena disini akan ada Pak Kadis, beberapa pertanian yang akan selalu men-support profit juga. Baik, mungkin cukup sekian untuk hari ini Pak Kadis, terima kasih, mungkin di dalam kesempatan kita bisa saling mengobrol lagi dan ngopi tentang pertanian di Banten ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.